Ini dia Sodo X Kamen Rider Vol. 10 Kamen Rider Super 1 dan Blue Version Kita akan review dan unboxing setelah bumper yang mau lewat berikut ini Halo guys, ketemu lagi di channel AngkitBS Dan kali ini kita mau review Sodo X Kamen Rider Vol. 10 yaitu Kamen Rider Super 1 Dan kali ini gue gak nge-review sendiri, gue ditemani oleh teman dari jarak jauh Kita collect secara jarak jauh karena lagi PSBB ya Dia kirim suara ke gue, gue juga pake suara jadi kita masing-masing pake suara dan kita collect via suara gitu Dari jarak jauh karena kita lagi PSBB jadi kita gak bisa ketemu soalnya dia jaraknya jauh teman-teman Jadi gimana kesulurannya? Kita lihat review Sodo X Kamen Rider Vol. 10 Let's go! Halo guys, dari hadapan gue saat ini ada Sodo X Kamen Rider Vol. 10 yaitu Kamen Rider Super 1 Dan kali ini gue gak sendiri, gue ditemani oleh Hai guys, gue Kinan Siap untuk review Kinan? Siap dong! Oke, let's go! Oke guys, ini dia penampakan box dari Sodo X Kamen Rider Vol. 10 Ada logo Bandai di pojok sini dan Kamen Rider Super 1 Bagian samping tulisan Jepang semua dan gue pastinya gak bisa bacanya ya Sama, kita skip aja. Di sisi lain ada yang merah, ini adalah yang kita dapat Dan di bagian belakang, di sini ada 4 pasang tangan pengganti yang warna-warni Bener banget, tapi yang kita dapat di box ini hanya tangan yang silver Yap, dan sisanya ada di box lain yaitu box extra parts Oke guys, tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat Kamen Rider Super 1 Ini dia Sodo X Kamen Rider Super 1 Keren banget! Kita juga punya beberapa parts tangan pengganti yang berwarna silver Dan tentu saja extra parts-nya yaitu power, elect, thermal, dan radar hand Wow! Dan Super 1 ini Kamen Rider era Showa ya? Betul banget! Dan sekarang kita lihat detail dari Kamen Rider era Showa ini Pertama-tama, ini dia figurnya Detailnya klasik, kelihatannya old school banget ya Iya, dan yang paling gue suka tuh, shell-nya panjang loh, sampai ke pinggang Oh iya, beda sama pendahulunya ya Beda, Super 1 ini dari atas ke bawah silver hitam semua Untuk artikulasi, semua sama, seperti Sodo pada umumnya Coba deh, tangannya kita ganti Oke, kita coba ganti tangannya Nah, ini tuh ngelepasnya bisa 2 kali Oh iya, beda sama Sodo X volume sebelumnya ya? Iya, disini ada mekanisme yang beda Bagian tangannya kita bisa ganti dengan tangan pengganti yang silver ini Kemudian lengannya bisa kita ganti dengan extra parts yang ini Wih, keren banget dong Super 1 ini punya banyak tangan pengganti Betul, sekarang kita coba ganti tangannya Sangat presisi Wow, terpasang dengan baik ya Gak kendor sama sekali Keren puy Mantap Di Indonesia, Kamen Rider Super 1 ditayangkan setelah Kamen Rider Black pada tahun 1995 Namun di Jepang, Kamen Rider ini sebenarnya adalah pendahulu dari kedua Kamen Rider paling populer di Indonesia Yaitu Kamen Rider Black dan Kamen Rider Black RX Kazuya Oki menjalani operasi cybernetik dalam program pengembangan luar angkasa internasional di Amerika Serikat Untuk menjadi astronot yang dapat bertahan hidup di luar angkasa tanpa membutuhkan pakaian luar yang besar Setelah operasi berhasil, dia diberi nama kode Super 1 Namun sebelum dia dapat berangkat ke luar angkasa Pangkalan tempat dia menerima operasinya diserang oleh kerajaan Dogma Hanya Kazuya yang mampu melarikan diri dan bertekad untuk membalas kematian para ilmuwan tersebut Ia kembali ke Jepang dan dilatih oleh seorang ahli yang dibela diri, Master Genkai Dengan pengetahuan ini, dia mampu berubah menjadi Kamen Rider Super 1 yang kuat Untuk melawan kerajaan Dogma yang jahat dan kemudian Jin Dogma Sekarang kita lanjut ke Blue Version dan disini ada 2 box Kita lihat yang side A dulu, seperti biasa logo Bandai dan Sodo X Kamen Rider volume 10 Bagian samping sama ada toy, barcode dan lain-lain Disini side A berada di nomor 4 dan side B nya di nomor 5 Kemudian bagian belakangnya, ini dia wucut dari Blue Version dan ini detail dari Blue Version Lanjut ke box dari side B, bedanya disini ada Super 1 dan ini bagian B, bisa dilihat ya, side B Bagian sampingnya sama, nah ini dia sekarang kita di nomor 5 Dan bagian belakangnya juga sama, hanya warna backgroundnya saja yang berbeda Oke guys, tanpa bas-basi lagi, mari kita lihat motornya Kamen Rider Super 1, yaitu Blue Version Let's go! By the way, kenapa sih motornya dinamain Blue Version? Hmm, gue juga kurang tahu sih Mungkin karena ini motor kedua milik Super 1 Jadi Super 1 punya 2 motor? Ya, motor yang pertama berwarna putih dan besar seperti motor polisi Oh, wow, yang ini tampak lebih ramping ya Sepertinya Blue Version ini adalah motor untuk medan yang terjal Seperti bukit-bukit atau jalan-jalan yang berbatu Sekarang kita lihat detail dari Blue Version nya Oke, bisa dilihat ya, unik banget bagian lampunya bulat gitu Ada logo Super V di bagian samping Dan di sisi lainnya polos aja, nggak ada logonya Dan selayaknya motor mainan, ini bisa dimainkan seperti ini Wow, bannya bisa muter ya, kayak motor-motoran Keren kan? Pokoknya keren nih, Sodo X Blue Version Mantap! Sebagai Super 1, Kazuyuki memiliki 5 sarung tangan bertenaga super yang disebut Five Hand Dan untuk mengganti lengannya, dia melakukan gerakan memutar dengan tangannya dan berkata Change Yang pertama adalah Super Hand sarung tangan perak default Yang memungkinkan Super 1 melakukan pukulan super dengan kekuatan 30 ton Wow, dasyat banget untuk tangan yang default Yang kedua adalah Power Hand sarung tangan merah Yang memungkinkan Super 1 mengangkat hingga 50 ton Namun ada juga teori yang mengatakan Power Hand semampu mengangkat berat hingga 500 ton Dan juga dapat melakukan pukulan Megaton sebanyak 300 ton Yang ketiga ada Elec Hand Sarung tangan biru yang memungkinkan Super 1 menyalurkan listrik hingga 10.000 volt Dan juga Elec Hand dapat menembakkan Elec Beam yang sangat dahsyat Yang keempat adalah Thermal Hand sarung tangan hijau Yang memungkinkan Super 1 menggunakan tangan kanan sebagai penyemprot api Untuk melumpuhkan musuh-musuhnya yang lemah terhadap api Sedangkan sarung tangan kiri sebagai penyemprot kriogenik Yang berfungsi sebagai pemadam api dan juga dapat mempukulkan objek Yang kelima adalah Radar Hand Sarung tangan emas yang memungkinkan Super 1 menembakkan rudal yang memancarkan gelombang radar Memungkinkannya untuk melihat lebih jauh dari layar radar di sarung tangannya Rudalnya juga bisa digunakan sebagai proyektil atau dimodifikasi dengan bahan peledak untuk menyerang targetnya Oke guys, itu dia tadi Sodo X Cabedager Vol. 10 Gimana kalau kalian suka video ini, klik like Jika kalian tidak suka, boleh di-share ke teman-teman kalian yang suka Kamen Rider Oke, selanjutnya kita mungkin mau review Ultraman Jadi bagi kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe Dan kita ketemu lagi di video berikutnya See ya See ya Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya kita makin semangat bikin kontennya Selanjutnya kita review apa nih? Kinan suka apa kalau di Tokusatsu? Gimana kalau Ultraman? Oke kalau gitu, kita collab lagi buat review Ultraman Ditunggu ya teman-teman Oke, sampai jumpa di video berikutnya See ya See you See ya Dadah Bye-bye